Kobaran api dengan cepat menghanguskan hotel berlantai 2 yang terletak di jalan Merdeka Raya, Kebupaten Barito Selatan. Kobaran api dengan cepat merembet karena bangunan hotel terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Sejumlah tamu yang sedang menginap berhasil menyelamatkan diri. Seorang saksi mata mengungkapkan awalnya terlihat kepulan asap hitam di atap bangunan, namun sesaat kemudian muncul kobaran api yang begitu cepat menyebar dari lantai 1 ke lantai 2. Tujuh mobil pemadam kebakaran Kebupaten Barito Selatan dibantu petugas pemadam dari Kebupaten Barito Timur yang timba di lokasi akhirnya berhasil memadamkan api. Tujuh mobil pemadam kebakaran Belum diketahui penyebab kebakaran, kasus kebakaran hotel ini kini telah ditangani petugas kepolisian setempat. Dari Kebupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, tim Liputan AINews melaporkan. Asap tebal mengepul dari sebuah mobil yang terparkir di halaman RSUD Nganjuk, Jawa Timur. Kepanikan sempat terjadi. Mobil terbakar didahului dengan suara ledakan. Petugas dan pengunjung berlarian mencari sumber ledakan. Belakangan diketahui, ledakan bersumber dari sebuah powerbank atau pengisi daya portable ataupun genggam yang tertinggal di dalam mobil. Diduga powerbank tak kuat terpapar panas sehingga meledak. Saat kejadian mobil terparkir di halaman terbuka, terpapar langsung oleh terik sinar matahari. Luar asap ternyata di dalam itu ada dadah-dadah ledakan. Tentang disebabkan karena adanya powerbank terlalu panas di dalamnya. Akhirnya dari pihak rumah sakit atau keamanan sepertinya, dia sudah punya pengalaman, dia agaknya dengan cepat, sikap mengeluarkan alat yang ada di dalam rumah sakit yaitu apar. Apar jemesok itu apar yaitu potri. Api dipadamkan petugas keamanan rumah sakit dengan cara menyemprotkan alat pemadam api ringan atau apar. Bagian depan kapit mobil rusak terbakar. Petugas mengimbau masyarakat lebih berhati-hati menyimpan barang-barang mudah terbakar dalam mobil, terutama jika terpapar terik matahari. Dari Kanjuk, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, Ainews melaporkan. Diduga dianiaya senior, seorang tarutnya sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP Jakarta tewas. Polisi menemukan luka lebam di bagian ulu hati korban. Dan kini keluarga korban masih mendampingi proses otopsi. Saat ini jenazah putus Satria Anatarustika. Tarna tiket 1 sekolah tinggi ilmu pelayaran STIP. Yang tewas dianiaya senior, tengah diotopsi di rumah sakit Airsplori, Kramajati, Jakarta Timur. Terpantau sejumlah keluarga korban, turut mendampingi proses dan menanti hasil otopsi. Putus Satria Anatarustika tewas pada Jumat pagi. Korban asal Bali ini dianiaya seniornya di toilet pria di STIP Jakarta. Sempat dilarikan ke rumah sakit, naas korban tidak diselamatkan. Bakar ditemukan sejumlah luka lebam pada bagian ulu hati korban. Polisi juga telah memeriksa 10 orang dan rekaman CCTV di lokasi. Sebenarnya tidak ada perpulcoan, jadi kita sudah hapus semua perpulcoan. Karena itu penyakian untuk murung. Saya sendiri sudah setahun di sini, itu semua saya sudah hapus perpulcoan. Ada dugaan akibat kekerasan yang dilakukan oleh poklum seniornya tingkat 2 dalam kegiatan tadi pagi yang dilakukan oleh senior. Ada luka bekas kekerasan ya, ada. Setelah otopsi, rencananya jasad korban akan diterbangkan ke Bali untuk dimakamkan oleh keluarga. Keluarga berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Pemirsa dan untuk mengupdate kasus penganyayaan di sekolah kelinasan, sudah ada rekan kami di Lami Aulia yang saat ini berada di rumah sakit Polri dan rekan Wenda Nura dari sekolah tinggi ilmu pelayaran yang juga menjadi lokasi penganyayaan. Kita menuju ke rumah sakit Polri terlebih dahulu. Ada di Lami, di sana. Di Lami bagaimana perkembangan otopsi jenazah korban hingga saat ini? Ya, selamat silang. Zila, Pran, dan juga Bobi Arusa. Jadi memang proses otopsi dari jenazah berinisial R, taruna dari sekolah tinggi ilmu pelayaran masih terus diberlangsukan atau dilanjutkan. Yang mana memang dari kuasa hukum, Ritona mengungkapkan bahwa proses otopsi ini sudah berjalan 4 jam setengah dari mulai pukul 9 pagi hari ini hingga nantinya diperkirakan pada pukul 3 sore hari nanti. Dan memang untuk otopsi ini diberlakukan secepat-cepatnya 2 hari ataupun 3 hari setelah proses kematian untuk menggali informasi penting akibat dan sebat kematian jenazah. Aritona menyebutkan bahwa nantinya setelah jenazah ini dilakukan otopsi akan disemayamkan dan diterbangkan ke Bali karena untuk mengikuti proses pemakaman adat yang akan berlangsung pekan depan sehingga dari pihak keluarga ini juga meminta untuk Polres Metro Jakarta Utara untuk mempercepat segala proses pemeriksaan saksi baik itu dari pihak senior di STIP maupun dari pihak keluarga. Kemudian tadi jika mendengar pernyataan dari keluarga sosok almarhum ini merupakan anak yang bayi kemudian penyayang sehingga disayangkan bahwa kasus pengandian ini terjadi kepada anak mereka. Kemudian juga tadi pihak dari keluarga mengungkapkan terdapat luka, lebam tidak hanya di satu bagian saja namun di sekujur tebu terlebih di bagian lengan dan juga dada korban karena diduga akibat dianiaya oleh seniornya sendiri. Sehingga pihak keluarga pun berharap agar pihak dari STIP ini kemudian bertanggung jawab dan juga pihak dari pelaku ini dikenakan hukuman yang seberat-beratnya. Ada pun dari Kapolres Metro Jakarta Utara, Gideon juga Kombes Pol Gideon juga ini telah memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi tempat kejadian terutama senior-senior ini dan kita juga sama-sama berharap untuk dapat mengawal proses dari tewasnya salah satu atau inisial P ini di lingkup STIP. Zila, Pram. Wenda Nura, pemirsa yang berada di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Wenda, bagaimana situasi terkini? Apakah ada tanggapan terbaru dari pihak sekolah? Ya, selamat siang, Pram. Dan juga pemirsa, kami belum mendapatkan informasi terupdate dari kasus penganiayaan yang menimpa korban yang berinisial P yang merupakan siswa taruna tingkat 1 di STIP Cilincing, Jakarta Utara namun kami baru bisa menginformasikan bahwa kejadian naas ini bermula dari korban yang berinisial P ini mengajak kelima temannya untuk mengecek kelas ke lantai 3 dan untuk menyelesaikan kegiatan jalan santai lalu setelah mengecek kelas, P dan kelima temannya ini turun kembali ke lantai 2 dan disinilah mereka bertemu dengan para seniornya lalu disinilah terjadi percakapan dari seniornya ini ada yang bertanya siapa yang mengizinkan untuk mengecek kelas dengan menggunakan pakaian olahraga lalu dari para seniornya ini meminta korban P dan kelima temannya untuk masuk ke dalam kamar mandi dan diminta untuk berbaris namun disini P berada di barisan paling depan sehingga P yang mengalami penganiayaan terlebih dahulu dan kelima teman dari korban P yang semula menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut lalu diminta untuk keluar dari kamar mandi oleh para seniornya ini dan setelah kejadian penganiayaan ini terjadi P kemudian dilarikan ke klinik yang ada di STIP Cilicing, Jakarta Utara ini namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan sejumlah upaya juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian mulai dari mengecek rekaman CCTV dan juga memeriksa ke 10 saksi dan pihak kepolisian ini menyatakan bahwa tidak merasa kesulitan untuk menentukan siapa pelakunya karena memang dari rekaman CCTV ini sudah terlihat jelas siapa yang menjadi pelakunya dan sementara demikian peram informasi yang dapat kami sampaikan baik Wenda Nura melaporkan langsung dari STIP dan sebelumnya tadi sudah rekan kami di Lami Aulia langsung dari RS Polori, Jakarta terima kasih dan selama bertugas kembali rekan-rekan sementara itu pemirsa keluarga korban melalui kuasa hukumnya tumbur aritonang membantah korban meninggal dunia akibat sakit jantung pasalnya luka lembam ditemukan di sekujur tubuh korban jadi kami tadi ngobrol sama tante korban ditunjukin juga tadi ada video memang ada luka-luka memar, lebam ya cuman itu harus dipastikan penyebabnya makanya kita mungkin tunggu sama-sama kalau secara kasat mata dilihat memang ada luka lebam di sini di tangan, di perut, hampir sekujur tubuh lagi cuman itu penyebabnya apa saya belum bisa pastikan juga jadi kita sama-sama tunggu dari keluarga sih berkeyakinan enggak itu bukan memang ini murn dan pemirsa untuk mengetahui lebih dalam terkait apa sebetulnya penyebab dan pemicu adanya tindakan tindakan keji ini kita bergabung bersama dengan kriminolog ada Mbak Hanifah Hasnah di sana selamat siang Ibu Hanifah atau Mbak Hanifah selamat siang Mas Kepram, Mbak Zila ya Mbak Hanifah, terima kasih sebelumnya untuk bergabung bersama kami ini STIP kembali lagi-lagi ada tindakan kekerasan dilakukan antar pelajaran di sana bahkan dalam 10 tahun terakhir sudah 4 kali terjadi penganiayaan di sana ini sebenarnya siapa yang salah di sana? baik, kalau kita menanyakan siapa yang salah pasti banyak sekali yang terlibat ya Mas ya tapi yang kita harus tahu adalah kenapa ini harus terjadi secara berulang ketika segala sesuatu atau perilaku menyimpang itu terjadi berulang berarti ada 4 hal yang harus kita pertanyakan bagaimana sekolah itu membuat aturan bagaimana mensosialisasikan bagaimana memberikan fasilitasi sehingga ada ruangan-ruangan atau tempat-tempat yang blank spot itu tetap bisa terpantau atau adakah tim khusus atau pengurus yang bisa melakukan pemantauan ketika jam-jam tertentu yang bukan sekolah itu dalam pengawasan yang baik sehingga tidak terjadi kekerasan yang terakhir bagaimana mereka melakukan sanksi atau menegakkan sanksi yang tegak kepada pelaku sehingga ini tidak akan terjadi lagi karena kalau 4 hal ini tetap tidak dilakukan maka akan terjadi secara terus menerus oke, berarti Mbak Anifa bisa disimpulkan bahwa kejadian serupa atau pengulangan kejadian perundungan atau peloncoan di lingkungan sekolah atau di kampus gitu ini sebenarnya terjadi karena tidak adanya hukuman atau yang membuat jerah begitu ya itu salah satunya tapi hal lain adalah adanya relasi kuasa antara senior dan junior kita sama-sama ketahui ya ketika ada senior berarti ada power yang lebih mereka punya powerful sementara yang junior itu dapatnya powerless gitu ya dan mereka akhirnya ketika dalam kondisi seperti itu mereka menormalisasi bahwa ketika aku sekolah di kedinasan dimana disana harus ada pendisiplinan berarti aku harus rela atau bersedia diperlakukan seperti ini nah ini yang melahirkan rule the game ketika sekarang aku mendapatkan perlakuan yang tidak baik tahun depan ketika aku menjadi senior aku bisa melakukan hal ini kepada adik kelasku hal inilah yang melahirkan para pelaku-pelaku kekerasan lagi di tahun-tahun selanjutnya dan tidak akan selesai selain itu karena di sekolah itu atau lembaga itu kurang menangani kekerasan ini dengan serius sehingga budaya kekerasan ini terus berlangsung secara terus menerus oke mbak ini kalau misalnya dari pihak sekolah ini mengklaim sudah menghapus budaya kekerasan disana apalagi terkait sekolah ini adalah kedinasan apakah karena pengaruh budaya mengajar secara militer ini mempengaruhi pemicu adanya kekerasan tetap kembali terjadi? oke biasanya mas ini terpisah dari pendisiplinan dari yang sudah dilakukan oleh sekolah jadi ini hanya dilakukan oleh senior kepada junior dan biasanya dilakukan secara tertutup mereka menutup akses ini semua dan mereka melakukan gerakan tutup mulut untuk tidak melaporkan kepada siapapun karena bagaimanapun juga ketika mereka di adikannya ya mereka itu akan mengalami dua ke apa ya mengalami korban dua kali yaitu korban dari kakak kelasnya dan korban dari struktur itu sendiri dari misalnya nih seseorang yang tadi itu kita ketahui dia melakukan kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditentukan yaitu berkeliaran pada malam hari gitu ya nanti kakak kelasnya atau seniornya itu berusaha menertipkan hal ini mas yang biasanya berbeda dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan tadi sudah ada penghampusan kekerasan seperti itu baik lalu apa kira-kira yang harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang lagi begitu? apa yang harus jadi pencegahan begitu baik itu dari pihak sekolah maupun dari orang tuanya? kembali ke empat hal tadi Mbak Zila aturannya seperti apa ini kan kalau orang pada bilang begini ya kenapa sih di sekolah kedinasan mereka mudah sekali melakukan kekerasan sebetulnya mereka tidak mudah sekali melakukan kekerasan karena dalam konses sadar mereka tidak akan melakukan kekerasan itu karena aturan-aturannya sudah jelas ketika kamu melakukan kekerasan kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini tapi ada hal-hal tertentu atau dalam kondisi tertentu yang mereka berada dalam apa namanya wilayah atau ruangan tertentu yang ada euforia untuk melakukan kekerasan ini yang tidak bisa dikendalikan jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari kepribadian masing-masing siswa itu untuk melakukan kekerasan oke baik terima kasih banyak Mbak Hanifah Hasna selaku kirim dan tolong ini atas informasinya ada juga perhatian juga untuk pihak sekolah agar tidak kembali terjadi kembali dan semoga ini terakhir ya tidak ada lagi di STIP kekerasan apalagi di sekolah-sekolah lain ya Tante oke baik dan Pak Pirsa kita akan berbincang langsung dengan Bapak Yoyo Taria selaku tetangga korban yang sempat bertemu dengan pelaku usai kejadian ya Pak Pirsa halo selamat siang Pak Yoyo selamat siang ya Pak Yoyo mungkin pertama kali sempat ketemu dengan pelaku sebelum atau setelah kejadian Pak Yoyo kalau sebelumnya pernah ketemu bagaimana Pak pelaku di mata Pak Yoyo orang itu seperti apa sih Pak? orangnya itu di mata masyarakat di lingkungan baik-baik aja biasa di lingkungan nggak ada apa-apa jadi sama ini orangnya ramah suka ikut berjamaah suka bareng gitu sama warga ya biasa gitu jadi di daerah ini nggak ada nggak ada istilahnya apa tuh kekecualian aneh-aneh gitu gitu sebelum pelaku membunuh istrinya sempat ada melihat ada gelagat atau tindakan tidak wajar dari pelaku hal aneh gitu Pak tiga hari sebelum dua hari sebelum kejadian sebelum kejadian itu ada ada ya istilahnya mau mencoba pembunuhan dibunuh diri gitu lah namun sempat ditolong warga baik tapi kalau untuk hubungan keluarga gitu antara pelaku dengan korban ini seperti apa yang Anda lihat? kalau hubungan keluarga harmonis-harmonis saja nggak ada kendala, nggak ada masalah nggak ada pertengkaran nggak ada apa-apa oke kalau kita lihat juga pada saat dipergoki warga begitu ya pada saat mengumpulkan potongan-potongan tubuh istrinya korban ini terlihat santai begitu Pak tidak ada reaksi yang bagaimana maksudnya dilakukan di tempat terbuka menurut Anda apakah memang korban ini punya apa ya sifat atau tertentu begitu psikologi tertentu gitu? kalau di awal-awalnya nggak ada nggak ada sifat apa gangguan mental atau apa-apa nggak ada itu seperti apa mendadak gitu lah oke cuma setiga hari sebelumnya dia udah ada reaksi mau mencoba bunuh diri gitu oke soal bisikan gaib apa dia juga terlibat dengan misalnya sering apa berkedukun atau seperti apa begitu? oke enggak ya itu biasa-biasa aja soalnya setiap hariannya ada bersama gitu ya orang dia itu jual ternak kambing pekerjanya biasa ngambil rumput apa biasa-biasa nggak terakhir sekarang kondisi anak-anak yang ditinggalkan seperti apa Bapak? ya anak-anak yang ditinggalkan seperti apa kondisinya saat ini Bapak? oh kalau sekarang ya alhamdulillah mulai stabil lagi gitu anak-anaknya yang biasa udah mulai stabil oke baik terima kasih oke baik baik Pak Yoyo terima kasih banyak Pak Yoyo waktu kami sangat terbatas sekali terima kasih Pak Yoyo salam sehat selalu Pak Yoyo ya Pak Birsa kita beralih ke informasi lain banjir bandang dan longsor menerjang 13 kecamatan di lubuh selatan selamu si selatan Pak Birsa baik dan 14 orang meninggal dunia serta 42 rumah warga hanyut diterjang banjir jalur Trans Sulawesi Poros Makassar Palopo masih lumpuh akibat banjir bandang yang menerjang luwu Sulawesi Selatan ratusan kendaraan dari kedua arah terjebak macet panjang panjangnya antrean kendaraan membuat sejumlah pengendara motor nekat terobos banjir akibatnya kendaraan mereka mogok di tengah banjir dan terpaksa didorong dibantu oleh warga untuk mengurai kemacetan polisi memperlakukan sistem perlintasan dengan cara bergantian sampai saat ini untuk jalan Trans Sulawesi Trans Sulawesi dari arah utara ke Makassar atau dari selatan dan sebaliknya selatan ke utara masih sementara banjir dan masih tergenang air di jalan upaya yang kami laksanakan saat ini yaitu untuk membuka tutup dengan lima kendaraan lewat lima kendaraan dari arah utara sebaliknya pun kami arahkan seperti demikian sementara itu hingga kini air masih menggenangi sejumlah wilayah di Luhu dengan ketinggian antara 1 hingga 3 meter warga pun telah dievakuasi dari rumahnya ke tempat aman Ben Pebe mencatat ada 13 kecamatan yang terdampak banjir bandang ini kasihan rumahnya opo aja banjir bandang yang menerjang Luhu telah menewaskan 14 orang jumlah ini bisa terus bertambah lantaran pencarian korban hilang masih terus dilakukan selain menimbulkan korban jiwa bencana ini juga menghanyutkan 42 rumah warga meski air berangsur-surut namun warga diminta untuk tetap waspada lantaran adanya kemungkinan banjir bandang kembali terjadi komitmen mendukung para pejuang kanker kembali ditunjukkan oleh MNC Peduli melalui program 1 juta masker untuk pejuang kanker kali ini MNC Peduli memberikan bantuan berupa 10 ribu masker kepada mereka yang terpaksa harus tinggal sementara waktu di rumah singgah peduli di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat Bantuan ini untuk mendukung perjuangan rumah singgah peduli dalam memberikan tempat tinggal bagi para pejuang kanker yang berasal dari berbagai daerah Nah mereka kebingungan disini ini tuh mau tinggal dimana mengingat di Jakarta itu untuk biaya hidup tuh lumayan-lumayan sangat besar jadi kami disini tuh hadir untuk meringankan biaya hidup mereka Ya Alhamdulillah dengan adanya rumah singgah ini sangat-sangat membantu dan mendukung bagi pasien yang tidak mampu atau kurang mampu yang jauh dari jangkauan Tak hanya masker MNC Peduli juga mengadakan permainan hiburan bagi para penghuni agar tetap semangat menjalani pengobatan dan memberikan buku bacaan kepada rumah singgah Dari Jakarta Nur Aryadin Ainyus melaporkan